Salam sejahtera Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi dalam Sapaan Firman GKI Ngupasan, Yogyakarta Hari ini tema kita adalah Kenapa Salib Bacaan dari Kitab Ulangan 21 Ayat 22 dan 23 Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati Lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam malaman pada tiang itu Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu Menjadi milik pusakamu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Peristiwa penyalipan adalah sebuah peristiwa yang pasti kita kenal Di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus Sebuah hal yang menarik akan menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita Kenapa orang Yahudi saat itu berteriak salibkan dia? Kenapa salib? Kenapa orang Yahudi tidak meneriakkan hukuman yang lain? Hukuman mati yang lain untuk Yesus Orang Yahudi mengerti betul Apa yang menjadi kematian yang pantas menurut mereka untuk Yesus Yang bagi mereka telah menghujat Allah Kematian yang terkutuk Maka kematian itulah yang mereka teriakkan untuk Yesus Bukan sekedar kematian Tetapi kematian yang terkutuk bahkan terkutuk oleh Allah Orang Yahudi mengerti betul tentang hukum Taurat Sehingga mereka berteriak untuk menyalipkan Yesus Mereka merasa puas ketika Yesus harus mati secara terkutuk Bahkan terkutuk oleh Allah Dan itu dikatakan di dalam hukum Taurat Di dalam kitab ulangan wasal 21 ayat 22 dan 23 Sebuah hal yang mudah untuk kita ingat Ulangan 21 ayat 22 dan 23 Bahwa diajarkan di dalam hukum Taurat Orang yang mati tergantung adalah kematian yang terkutuk Bahkan terkutuk oleh Allah Karena itulah orang Yahudi berteriak Hukuman untuk Yesus adalah Salibkan dia dan bukan hukuman yang lain Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan Disinilah kita melihat begitu luar biasa Dan begitu ajaibnya Kasih Allah di dalam kehidupan kita Kasih Tuhan kita Yesus Kristus Karena bagian terburuk dari salib adalah Kematian yang terkutuk Tetapi sekaligus bagian yang terburuk itu Adalah bagian yang terbaik Yang diberikan Allah Untuk mengasihi dunia ini Kita diajak untuk belajar Melalui salib Bagian terburuk dari salib adalah Kematian terkutuk Sekaligus bagian terbaik Dari kasih Allah Yang diberikan kepada dunia Untuk keselamatan dunia Mari bapak ibu kita Menghargai kasih Allah Kasih Allah bukan sebuah hal yang murahan Kalau kita dipanggil untuk mengasihi Karena Allah lebih dulu mengasihi kita Dengan kasih yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus memberkati kita Amin Selamat menikmati